Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys berjumpa kembali dengan aku tentunya bersama Kang Satyo Kali ini aku mau bagikan tutorial buat kalian semua Tentang cara mematikan centang biru di WA Tapi sebelum lanjut tutorialnya jangan lupa tinggalkan jejak ya Dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalain loncengnya Supaya kamu gak ketinggalan ketika saya upload video terbaru Nah ingat teman-teman sekali lagi jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis gak ada ruginya kalian subscribe channel ini Bantu saya menuju 50 ribu subscriber teman-teman Oke langsung saja teman-teman Disini sudah saya siapkan 2 aplikasi whatsapp yang akan kita gunakan uji coba Disini ada whatsapp original Yang anggap saja ini adalah whatsapp yang kita gunakan ya teman-teman Nanti kita akan atur di whatsapp ini Terus kemudian yang satunya teman-teman disini ada whatsapp yang akan kita gunakan untuk mengirimkan pesannya Jadi kita akan uji disini Nah ini langsung saja teman-teman kita coba dulu ya Kita akan kirimkan pesan apakah centang birunya masih aktif atau enggak Ini kita kirimkan Nah sudah centang Berarti tandanya sudah masuk ya Centang 2 Terus kemudian kita akan coba cek atau lihat di whatsapp yang satunya Atau whatsapp anggap saja whatsapp kita ya Nah ini kita lihat dulu teman-teman Nah ini sudah kita lihat Disana apakah masih centang biru Oh iya teman-teman ini masih centang biru ya Jadi sekarang kita akan atur teman-teman caranya gampang banget kok Nah disini silahkan buka dulu whatsapp yang kalian gunakan ya Terus kemudian kita lihat di halaman utama ini teman-teman Kalian bisa klik pada titik 3 pojok kanan atas ini Terus kemudian akan muncul beberapa menu pilihan silahkan pilih setelan teman-teman Dan selanjutnya di halaman setelan ini kalian bisa pilih akun Yang di bawahnya ada keterangan privasi dan seterusnya ini Terus kemudian di halaman akun ini kalian bisa pilih privasi Dan lihat di bagian bawah teman-teman disini ada menu laporan dibaca Di bawahnya ada keterangan Jika dimatikan Anda tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca Nah ini caranya ini teman-teman kalian tinggal nonaktifkan laporan dibacanya Nah kita coba ya Sekarang kita akan coba mengirimkan pesan Dari whatsapp yang satunya Kita coba lagi Terus kita coba cek di whatsapp kita Atau kita baca dulu ya pesannya Ini kita kembalikan aja teman-teman kalau sudah Nah ini pesannya sudah masuk dan kita lihat Nah ini sudah kita lihat ya teman-teman Terus kemudian kita coba cek disini apakah centang birunya masih aktif Dan ternyata ini centang birunya sudah mati ya teman-teman Oke tapi ini ada efeknya teman-teman Jadi kalau misalkan kalian bikin status Nanti kalian tidak akan melihat Apa namanya Orang-orang yang melihat status kalian gitu ya Efeknya itu teman-teman Terus kemudian ya kalian juga tidak akan terlihat membaca Ketika mengirimkan pesan gitu ya Oke mungkin itu aja tutorial singkat yang dapat saya bagikan teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa sekali lagi tinggalkan jejak ya Dengan cara subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Gak ada ruginya kalian subscribe teman-teman Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di postingan selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya